Sepanjang cerita, akhirnya kita sudah tahu yang menjadi Pantazam ternyata adalah Recap Film Batman Mass of the Pantazam tahun 1993 Selamat datang di channel Youtube DC Indonesia Kali ini kami menghadirkan video recap film animasi DC yang jadul Yang dimana film animasi ini eksis di tahun 1990-an Tepatnya pada tahun 1993 dengan judul Batman Mass of the Pantazam adalah film pertama berdasarkan Batman The Animated Series Yang dirilis pada saat Natal tahun 1993 Atau lebih tepatnya pada tanggal 25 Desember 1993 Dan film ini juga merupakan film berdurasi panjang Yang pertama dari DC AU, DC Animated Universe Dan juga satu-satunya yang menerima rilis teatrical Yang menceritakan tentang kisah pembunuhan berantai Yang melibatkan korban dari anggota mafia kumplotan Salvatore Disana ada Joker Bagaimana ceritanya? Ayo tonton video ini ya Tapi sebelum itu seperti biasa lah Intro dulu Film ini berdurasi kurang lebih dari 1 jam 16 menit Dimulai dengan logo Warner Bros Yang memunculkan karakter Lonnie Toons Yaitu Bugs Bunny Dengan diiringi musik opening logonya Yang tentu melegenda untuk di jaman sekarang Kemudian Skin memperlihatkan struktur bangunan kota Gotham Dan muncullah judul film kartun animasi ini Batman Mass of Phantasm Pertanda film sudah dimulai Serta diiringi dengan musik skor orkestra yang seram Awal film dimulai dengan percakapan seorang pria Yang berada di dalam sebuah gedung kasino Shady Lady Di sebelah gedung itu ada tempat parkir mobil Laki-laki itu ternyata sedang melakukan operasi pemalsuan ilegal Dengan beberapa kliennya Yaitu transaksi uang palsu Tiba-tiba Batman membatalkan aksi mereka Dan terjadilah perkalahian Baku hantam saling pukul memukul Antara Batman dan beberapa orang yang ada di sana Di saat Batman sedang membasmi para penjahat Ternyata si pria yang menawarkan produk uang palsu tersebut Membawa kopernya dan berhasil kabur Melihat itu Batman pun mengejarnya Si pria berlari ke arah parkir mobil yang berada di sebelah gedung Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok makhluk yang memanggil namanya Ya akhirnya kita mengetahui nama pria tersebut adalah Chucky Saul Dia berpikir awalnya makhluk itu adalah Batman Ternyata itu bukan Batman Dia adalah seorang malaikat maut yang sekarang akan menjemputnya Ya kita sebut saja nama makhluk yang satu ini malaikat maut ya Biar paham aja dengan jalan ceritanya Oke lanjut Akhirnya Chucky melahirkan diri dengan menggunakan mobilnya Dan makhluk itu kemudian ditabrak Chucky Namun si malaikat maut itu berhasil lolos dari luapan asap smog Yang berasal dari makhluk tersebut Asap itu memiliki aroma yang tidak sedap Juga meninggalkan seperti cairan yang membekas pada serpihan kaca Mobil Chucky pun tersangkut di jendela bangunan Karena saking paniknya di saat menabrak makhluk itu Ternyata dia juga menabrak dinding parkir yang mengakibatkan mobil itu harus tersangkut ke gedung sebelah Kemudian menyusul Batman yang melihat Chucky dari gedung sebelah Orang melihat sosok Batman tertibat dalam kematian Chucky di mobilnya Batman pun mengambil serpihan kaca mobil dengan bekas sairan asap yang mencurigakan bagi dirinya Ternyata di depannya ada sosok bayangan yang berlari menghindarinya Dia pun segera mengejarnya Belum jelas makhluk yang ditabrak Chucky ini superhero atau super feline Akhirnya Batman kehilangan jejak dalam pengejaran si malaikat maut itu Alfred sedang menonton berita yang dimana Batman diprotes dalam aksi main hakimnya Yang mengakibatkan kematian kejadian tadi malam Melihat itu dia pun menghampiri Bruce yang sedang mencari tahu Siapakah makhluk itu dengan men-scan pecahan kaca mobil Chucky Di pecahan kaca itu terdapat reaksi kimia yang melekat Campuran rantai molekul padat yang beradaptasi Mendengar itu Alfred bingung dan tidak mengerti apa maksudnya Terus terang aku pun juga bingung Itu apaan sih zat kimia jenis apa Ya sudah lanjut ke ceritanya Selanjutnya skin menampilkan kepada pesawat Di pesawat itu ada seorang wanita yang akan bersiap-siap untuk mendarat Dengan instruksi seseorang yang mengarahkannya melalui telepon Dan laki yang menelpon itu bernama Arthur Belum tahu siapa nama wanita yang menelpon itu Kemudian di tempat kediaman Bruce Wayne sedang ada acara pesta Suasana yang penuh dengan kegembiraan dan Bruce pun dikepit oleh dua orang wanita Kemudian datang seorang wanita yang memberitahukan kepada wanita-wanita yang ada di sebelah Bruce Bahwa Bruce merupakan laki-laki yang PHP Ya jenis laki-laki memberi harapan palsu Dia juga suka mempermainkan hati wanita Setelah serius maka wanita itu akan ditinggalkannya Lalu wanita tersebut meniramnya dan pergi sambil berkata Itulah gaya Bruce Wayne yang sebenarnya Dasar Bruce si playboy pantasan gak nikah-nikah Kemudian Bruce meninggalkan wanita-wanita itu Dan tiba-tiba ada seorang yang menawarkan kain penyeka Ternyata itu adalah Pak Dewan Bruce menanyakan tentang perburuan dengan sang kelelawar Dia pun menjawab masih berjalan dengan baik Sambil menjelaskan pertanyaan Bruce Pak Dewan tersebut menyindir Bruce tentang seorang wanita yang bernama Andrea Mendengar itu wajah Bruce pun menjadi tidak enak Lalu mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan atas sapu tangannya Lalu meninggalkan Pak Dewan itu yang bernama Arthur Ya Arthur yang menelpon seorang wanita yang di pesawat tadi Ternyata Bruce sedang menyindiri di ruangannya Dia belum move on dengan sosok Andrea dalam hidupnya Siapakah Andrea? Kita akan menceritakannya Dalam cerita ini Di saat Bruce berada di dalam ruangan Sambil mengingat nama Andrea Kemudian kita diarahkan ke dalam ingatan Bruce Yang menceritakan tentang sosok Andrea Biamun Dia berkenalan dengan wanita itu Di saat sedang mengunjungi pemakaman orang tuanya Ternyata Andrea ada di sana Yang kebetulan juga sedang mengunjungi kuburan ibunya Di saat itulah dia berkenalan dengan Andrea Dan sepertinya dia tertarik dengan Andrea Kemudian pada suatu malam dia pun bertindak sebagai pembasmi kejahatan Saat itu belum ada Batman Apalagi menggunakan kostum Batman Hanya dengan kostum penutup wajah mirip topeng penjahat Dia sedang menyelamatkan seorang polisi yang sedang disenderah Di sana ada sebuah perampokan Dan terjadilah keributan yang pada akhirnya penyelamatannya berjalan dengan aman Walaupun agak chaos Tapi ya juga sentosa Tanpa ada hambatan sedikit pun Mission not filed Esoknya masih dalam bayangan ingatan Bruce Aksi tadi malam itu tersebar di koran Dengan headline di berita Perampokan yang dilakukan oleh makhluk bertopeng Alfred yang membaca koran itu Ternyata juga sedang melihat Bruce yang sedang berlatih seni beladiri Di saat Alfred sedang berbicara kepada Bruce Tiba-tiba Andrea pun datang Tamu wanita itu datang ke tempatnya hanya untuk melihat keadaan Bruce Yang sudah 3 hari tidak ada kabar Ya menurut Bruce Apa mungkin semua wanita hanya berharap laki-laki untuk menelponnya lebih duluan Ya kali ini aku setuju dengan Bruce Masa laki-laki duluan yang harus menelpon perempuan Kan begitu Oke lanjut ke ceritanya Let's go Ya di saat itu ternyata Andrea juga jago seni beladiri Bruce dan Andrea pun berciuman Alfred melihat itu langsung kembali masuk ke dalam rumah Itulah cerita pertemuan Bruce Wayne dengan Andrea Biamond Sehingga Bruce sampai saat ini belum bisa move on Sampai cerita di menit ini berjalan Kita belum tahu bagaimana keadaan Andrea ini selanjutnya Dan nanti akan diceritakan pada ingatan-ingatan Bruce selanjutnya Sementara itu di tempat lain Di tengah malam Seorang yang bernama Bronski sedang mendatangi kuburan Caki Sol Caki Sol adalah teman bisnisnya Bronski Entah ngapain dia tengah malam datang ke kuburan itu Sambil membawa kalungan bunga Setelah sampai di depan batu nisan Caki Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya Ketika dia memandang ke arah asal suara Ternyata tidak ada wujud yang memanggilnya Ini film horor atau film hantu sih Di kuburan tengah malam pula lagi Ya sudah gas terus ceritanya Jadi si Bronski ini ketika di makamnya Cerski Didatangi oleh makhluk yang tadi Sosok makhluk yang menyebutkan dirinya Sebagai malaikat maut yang akan menjemput Bronski Makhluk itu kemudian membunuhnya Dengan menjatuhkannya ke dalam galian lubang kuburan Yang kemudian ditimpa oleh patung yang ada di lokasi kuburan itu Dua orang anak buah Bronski pun melihat kondisi bosnya Yang menyangka bahwa itu adalah Batman Mereka menyebutnya bahwa kelelawar yang satu ini Memiliki aroma yang sangat amat sangat bau menyengat Setelah itu adegan fokus ke seseorang yang membaca koran Tentang terbunuhnya bos Bronski Dia pun terkejut dan mempengaruhi penyakit yang didiritanya Yaitu susah nafas Setelah itu dia pun mengambil alat bantu pernafasan Di kantor polisi Gotham Jim Gordon dengan Arthur Rivers Sedang berdebat bahwa pembunuhnya bukan Batman Ya Arthur Rivers ini selalu komplain dengan setiap aksi Batman Gordon menjelaskan bahwa Batman bukan seorang pembunuh Ada fitnah yang mengakibatkan Batman yang menjadi kambing hitamnya Ternyata Batman sedang mengintip Atau lebih tepatnya mendengar pembucaraan itu Kemudian Gordon pun pergi meninggalkan ruangan Arthur pun memiliki ide untuk menggunakan back signal Yang memanggil si Batman Untuk bisa menjelaskan perkara ini Tetapi sang kelelawar pun tidak muncul Ternyata sang kelelawar berada di TKP Sedang melakukan investigasi di tempat kejadian perkara Dia menemukan ada bekas reaksi timia yang mirip di kaca mobil Cacchi Tidak banyak Tapi setidaknya itu sudah cukup untuk dijadikan barang acuannya dalam penyelidikannya Setelah itu dia melihat batu nisan yang bertulis nama Wayne Apakah itu batu nisan untuknya? Kemudian disana dia melihat Andrea Dia terkejut Begitu juga dengan Andrea Setelah menghampiri si Batman Batman pun menghilang Dia pun berdiri tepat di batu nisan yang bernama Wayne Si wanita ini menyebutkan Apakah ini batu nisannya Bruce? Kemudian kita diarahkan pada adegan Arthur dan Andrea sedang bertemu Ya Andrea adalah wanita yang tadi dalam ingatan Bruce Dan juga wanita yang ditelepon Arthur Ketika pesawatnya akan mendarat Mereka berdua sedang dipantau oleh Batman Dalam pantauannya Ternyata Arthur sedang memegang tangan Andrea Andrea berkata Ternyata masa depan itu tidak bisa ditebak Setelah itu Kita kembali dibawa ingatan Bruce Di saat mereka berdua sedang menikmati Permainan rollercoaster di Gotham World's Fair Adalah tempat pekan raya Gotham Taman hiburan yang sangat dikunjungi oleh penduduk kota Gotham Bruce mengunjungi taman bersama sang pacar Andrea Beaumont Mereka sangat menikmati pengalaman itu dan di taman Bruce menyaksikan mobil futuristik Yang akan menjadi inspirasi bagi Batmobile Mereka juga membicarakan masa depan mereka berdua Akhirnya Andrea pun ingin mempertemukan Bruce dengan orang tuanya Yang bernama Carl Beaumont Adalah juga seorang pebisnis Ketika itu ada seorang pebisnis yang lain yang sedang ingin bertemu dengannya Tentu saja Bruce dan Andrea pun keluar menikmati suasana di luar Ternyata ketika berada di luar Bruce sedang menyelamatkan orang yang sedang dianiaya oleh sekelompok penjahat Tapi Bruce gagal menyelamatkan orang itu Bruce pun kecewa Akhirnya di rumahnya dia sedang merancang sebuah kostum Tapi itu dibatalkannya Kemudian Bruce tidak ingin menerima panggilan telepon dari Andrea Lalu dia pun pergi ke pemakaman orang tuanya Sambil berkata bahwa ia ingin berbeda Dan ingin menjalani kehidupan yang berbeda Tiba-tiba Andrea datang sambil berkata Orang tua Bruce akan berkata Bahwa mereka telah mengirim Andrea untuk Bruce Akhirnya mereka pun berperlukan Itulah ingatan Batman di saat dia sedang memantau Andrea dan Arthur dari kejauhan Esoknya si bapak yang sakit sesak nafas tadi bertemu dengan Arthur Mereka membicarakan tentang Batman Apakah Batman mengincar orang-orang sepertinya? Tetapi Arthur dengan santai menjawab Serahkan saja semuanya kepada polisi Di Batcave Batman sedang menyelidiki tentang kematian Cotsky Saul dan Bruce Bronsky Ternyata mereka berdua pernah bekerja sama Dalam perusahaan palsu pada 10 tahun yang lalu Dan orang ketiga dalam perusahaan itu adalah Salvatore Falestra Menurut Batman nama inilah yang akan menjadi korban selanjutnya Batman tiba di tempat Salvatore Tanpa sepengetahuan yang punya rumah Di sana dia melihat foto ayahnya Andrea Kemudian kita diarahkan kembali dalam ingatan Batman Bruce sedang melamar Andrea Dan lamaran itu langsung diterimanya Di saat itu keluarlah sekumpulan kelelawar yang berterbangan dari lubang di dekat mereka Di malam harinya Bruce dan Andrea ingin bertemu dengan ayah Andrea Untuk membicarakan hari pernikahan mereka Ternyata di rumahnya didatangi beberapa tamu Akhirnya niat mereka pun diundurkan pada esok harinya Tapi tiba di hari esoknya Setelah melihat isi dalam gua kelelawar Bruce menerima surat yang diberikan Alfred Yang ternyata isinya dari Andrea Bahwa Andrea pergi bersama ayahnya Dan Bruce harus melupakan Andrea Sedih dengan hal itu Ini putus cinta Di dalam gua dia menggunakan kostum kelelawar Dan di saat itu dia menjadi Dark Knight Itulah ingatan Batman setelah melihat foto orang tua Andrea di tempat Salvatore Di bekas tempat Gotham World's Fire Tempat pekan rayanya Gotham Di sana ada Salvatore Dan ternyata kita diperlihatkan sosok Joker Ya Joker lah sosok seorang yang akan dijumpain oleh Salvatore Lama setelah ditutup dan menjadi terlantar Ternyata Joker menggunakan taman hiburan ini sebagai tempat persembunyiannya Salvatore Falestra menggunjungi taman ini untuk meminta bantuan dari Joker Joker pun menerimanya Kita beralih ke Batman yang sedang menyelidiki tempat Andrea Andrea tahu di balik topeng Batman adalah Bruce Bruce menunjukkan foto ayahnya dan bertanya di mana ayahnya Andrea malah mengusirnya keluar Bahwa dia tidak ingin Bruce di balik topeng itu merasakan kesedihan yang sebenarnya Kemudian kita beralih ke sosok si makhluk malaikat maut tadi Dia mendatangi Salvatore Di saat sosok bertopeng yang mirip dengan Kalelawar itu ingin membunuh Salvatore Ternyata itu adalah jebakan Dengan video rekaman Joker pun akhirnya mengetahui makhluk yang mengincar kompletan geng mafia itu ternyata bukan Batman Makhluk itu akhirnya lolos dan dikejar oleh polisi Di saat itu ternyata Batman pun mengejarnya juga tanpa sepengetahuan polisi Di saat Batman dan makhluk itu sedang bertarung Makhluk itu melarikan diri Maka tinggallah Batman yang tertangkap dan Batman pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan yang terjadi selama ini Namun Batman berhasil melarikan diri Di saat melarikan diri dia diselamatkan oleh Andrea Kemudian mereka pergi ke tempat Bruce Andrea dan Alfred sedang merawat luka Bruce Di sana akhirnya Andrea menceritakan yang sebenarnya setelah Bruce menerima surat perpisahan dari Andrea Bahwa pada saat setelah ayahnya bertemu dengan rekan bisnisnya pada malam itu Sebenarnya dia melarikan diri dari ancaman para mafia Salvatore Bronski dan Chucky Bruce mengambil kesimpulan Ternyata sosok makhluk yang membunuh Bronski dan Chucky adalah ayahnya Lalu mereka berduapun flashback mengenang masa lalu Masih ada rasa diantara mereka Esoknya Bruce yang sudah kembali pulih kembali memperhatikan sosok yang ada di foto Ternyata dia kenal dengan sosok yang satu ini Itu adalah Joker yang juga anggota dari para mafia Salvatore dan gengnya Pantas saja Salvatore minta bantuan Joker di Gotham Wallsfire Ternyata Joker sedang menemui Arthur, sang anggota dewan Di sana dia memberikan informasi bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap anggota mafia bisnis adalah orang lain Dan bukannya Batman Dan mungkin saja senangnya adalah dirinya Dan Arthur pun juga Karena Arthur juga merupakan komplotan dari geng mafia tersebut Tiba-tiba telepon dari Andrea Yang menyampaikan pertemuan mereka ditunda nanti malam Mendengar itu Joker semakin curiga Dan memberikan racun ketawanya kepada Arthur Di rumah sakit Arthur yang sedang gejala tinggi Dengan racun ketawa Joker Bertemu dengan Batman Dan memberikan informasi Joker bertemu dengannya Juga memberitahukan kepada Batman Bahwa dia membantu penyelamatan Andrea dan ayahnya Dan beberapa tahun yang lalu Dia meminta bantuan Carl Baymon Untuk memenangkan kampanye pemilihan anggota dewan Tapi dia menolaknya Namun anggota mafia yang bisa membantunya Mendengar itu Batman pun kemudian pergi meninggalkan Arthur Yang selalu tertawa-tawa akibat racun ketawa Joker Ternyata Batman pergi menuju ke rumah Andrea Di sana dia menemukan fotonya berdua dengan Andrea Setelah itu dia mengangkat telepon yang ternyata dari Joker Joker pun menyangka bahwa Andrea lah yang mengangkat telepon itu Kemudian dengan senjata yang dikirimnya melalui drone Menembak Batman Namun berhasil lolos dari tembakan drone itu Kemudian kita diarahkan kepada Andrea yang sedang teringat kembali dengan kematian ayahnya Ternyata orang yang menunggu di depan rumahnya itu adalah orang yang belum menjadi Joker Ya ternyata sepanjang cerita video ini Sosok makhluk yang kita sebut malaikat penjabut nyawa itu ternyata adalah Pantazam Dia mendatangi markas Joker di Taman Raya Gotam Di sana ternyata Joker sudah mengetahui identitas Pantazam adalah Andrea Ya sepanjang cerita akhirnya kita sudah tahu yang menjadi Pantazam ternyata adalah Andrea Tunangan Batman yang tidak jadi Oke lanjut ke ceritanya Setelah membuka topengnya Andrea menembakkan racunnya kepada Joker Joker berhasil selamat Namun Joker tidak mau kalah ia mengeluarkan racunnya juga Hingga membuat senjata di tangannya Andrea harus terlepas Pantazam bukan manusia super atau metahuman Dia adalah manusia biasa Hanya ingin membalas dendam dengan orang-orang yang terlibat di malam pembunuhan ayahnya Di saat berhadapan dengan Joker Tiba-tiba Batman membantunya Andrea pun menjelaskan kenapa dia melakukan tindakannya selama ini Dia dendam dengan mafia-mafia itu yang telah mengambil masa depannya Termasuk Bruce sendiri Hanya dengan inilah satu-satunya cara untuk melampiaskan kematian ayahnya Akhirnya dengan permintaan Batman Andrea pun segera meninggalkan tempat itu Dan sekarang tibalah aksinya untuk melenyakkan musuh abadinya si Joker yang suka ketawa Joker sedang bersembunyi dan Batman pun kemudian mencari Joker Oh tunggu dulu ini ada logo Warner Bros Ternyata di Taman Raja Gotam ada stiker Warner yang membekas Film ini tetap saja menyelipkan logo Warner Bros di dalam ceritanya Keren juga nih Oke lanjut ke ceritanya Akhirnya mereka pun berkelahi Tidak menerima kekalahan Ternyata Joker telah menanam 100 bom di lokasi Taman Raja itu Ada Andrea juga disana Joker sudah menerima kekalahan Akan tetapi sebentar lagi bom akan meledak Batman memberitahukannya Namun Andrea menghiraukannya Sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Bruce yang dicintainya Akhirnya bom pun meledak Andrea pun menghilang dalam kabut asap phantazam Batman pun selamat dari ledakan bom Wah 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 Selama ini dialah dibalik topeng sosok phantazam Angkat gelas untuk film animasi ini IMDB di film ini dengan rating 7.8 Sedangkan DC Indonesia memberikan 8.0 Iya karena DC Indonesia senang dengan alur ceritanya Walaupun sudah tergolong lama Pada tahun 1993 Ini merupakan film animasi yang wajib untuk ditonton pada saat itu Bagaimana menurut kawan-kawan? Tulis ya komentar kalian mengenai video DC Indonesia kali ini Recap video film animasi DC yang mana yang akan kita ceritakan Untuk selanjutnya Tulis ya komenternya di bawah deskripsi video ini Share juga ke semua media sosial kawan-kawan Baik Facebook ataupun Instagram Oh iya kami ada Instagram Follow ya Disana kita bisa langsung berkomunikasi dengan para adminnya Dan tentunya ada info yang akan kita kembangkan sebelum update di channel Youtube ini Akhirnya kita sudah berada di penghujung video Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan bacot yang tak jelas Kami ucapkan terima kasih Salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia